Intro Halo guys, selamat datang di channel TV Otomotif Motor skuter Matic sampai sekarang masih jadi andalan hampir di seluruh dunia ya guys Gak cuman di kawasan Asia aja, tapi gak kalah pamor juga loh di benua Amerika Ada nih salah satu dari skutik Honda yang dikasih nama Honda Elite 125 Dan ternyata kalau dilihat-lihat skuting ini mirip loh sama Honda Vario yang ada di Indonesia Bahkan dari mesin dan desainnya, motor Matic ini bisa dibilang saudaranya Honda Vario 125 Secara keseluruhan sih harus diakuin, kalau Honda Elite 125 ini emang Vario banget Malahan lebih sporty guys Hmm, kalian makin penasaran gak nih kira-kira semirip apa sih kedua skutik Honda ini? Honda Elite 125 bakal lebih unggul gak ya dari segi performa dan spesifikasinya? Simak video ini sampai akhir dan temukan jawabannya Berikut Lebih murah? Honda perkenalkan saudara Vario terbaru Honda Elite 125 versi dari TV Otomotif Terima kasih telah menonton! Laku Keras Kalian pasti udah tau ya guys, kalau motor skuter Matic selalu laku keras di kawasan Asia, terutama Asia Tenggara Sedangkan di Eropa atau bahkan Amerika sih, biasanya motor skutik kurang dilirik Tapi ini gak berlaku sama skutik Honda Elite 125 Skutik ini malah gak disangka-sangka bisa laku keras loh Bahkan hampir terjual ludes di pasar sepeda motor Brazil Di negeri sepak bola itu, Honda Elite 125 malahan bisa kuasain pasar sebanyak 60% Motor Matic entry level per Juni 2021 Dan per bulan Juni 2021 lalu, udah ada sekitar 2.169 plat nomor baru buat Honda Elite 125 ini Di sisi lain, pesaing utamanya di segmen 125cc yakni Yamaha Neo Cuman berkisar 1.200an aja terkait plat nomor baru yang dibuat Wah hampir 2 kali lipat nih guys selisihnya Honda Elite dan Vario Belum lagi kalau dijumlahin dari bulan Januari sampai bulan Juni Bahkan ada sekitar 7.635 unit Honda Elite 125 yang udah terdaftar Udah jelas banget ya guys, kalau skutiknya Honda ini laku keras dan digemarin banyak kalangan Skutik ini jadi idola baru nih di pasar otomotif Brazil Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya Biar kalian gak ketinggalan info terbaru dari channel ini Tampilan mirip Vario Lakunya Honda Elite 125 yang banyak digemarin pasti gak lepas dari tampilannya yang kece badai guys Apalagi skutik ini masih saudaraan sama Honda Vario yang terkenal punya desain agresif dan sporty Desainnya Vario bisa kalian lihat nih di skutik Honda Elite ini dari bentuk headlampnya Nah, lampu utama yang letaknya di cover bodi depan ini kelihatan futuristik dan memanjang sampai ke atas Tentunya tampilan ini gak bisa dipungkirin, emang mirip banget sih sama Vario 125 Bahkan saking miripnya dikira skutik ini adalah wadah Vario 125 yang nyasar sampai ke Brazil Gak cuman soal bodi depan aja, ternyata bodi sampingnya juga gak kalah agresif nih guys Ini ditunjang dari garis-garis tajam yang tampak dominan bahkan sampai ke bagian belakangnya juga loh Kalo soal lampunya sih tentu gak cuman headlamp aja ya Honda gak lupa buat jejelin lampu sein yang letaknya cukup unik Yakni ada di sayap bagian bawah Kalo dilihat-lihat cakep juga sih guys Dan bikin beda dari skutik yang lain Pantes aja sih di Brazil laku keras ya Skutik ini emang gak kalah sama yang ada di kawasan Asia Mesin Lebih Kecil Kalo dilihat dari mesinnya kira-kira gimana ya guys skutik Honda Elite ini Kayaknya para penggemar skutik di Indonesia bisa cukup berbangga nih Soalnya spesifikasi Honda Vario masih di atas skutik asal Brazil ini loh Honda Elite 125 sendiri coba boyong mesin 4 tak 1 silinder berkapasitas 124,9 cc Dengan pendingin udara Nah ini nih yang bikin Honda Elite beda dari Honda Vario 125 Karena mesinnya yang belum pake radiator Jadi wajar aja kalo powernya masih di bawah dan gak sebesar Vario 125 Umumnya sih mesin yang gak punya radiator gak bakal berani Buat patok rasio kompresi tinggi Kebukti dengan ukuran bore dan stroknya 42,5 x 57,9 mm ini Honda Elite 125 cuma punya rasio kompresi 9,8 dibanding 1 Tentu masih lebih tinggi rasio kompresinya Honda Vario dong Yang bisa tembus 11 banding 1 Efeknya sih cukup jelas ya guys Yakni tenaga maksimalnya cuman 9,34 daya kuda di 7.500 RPM Dan torsi puncaknya sekitar 10,29 Nm di 6.000 RPM Bandingin aja sama Vario 125 versi Indonesia Yang powernya aja bahkan bisa mencapai 10,11 daya kuda Ternyata meski tampilannya dibilang kembaran Tapi soal mesin lumayan beda ya guys Fitur punya nilai lebih Honda Elite 125 ini bisa dibilang posisinya ada di skutik kelas menengah ya guys Meski bukan kategori skutik premium Tapi ternyata fitur-fitur yang diusung punya nilai lebih loh Sebut aja lampu depannya yang disematkan teknologi LED Plus lampu daytime running light Buat stop lampnya juga dibuat lebih tajam Dan yang paling menarik adalah bagian speedometer Udah full LCD digital guys Nah dengan fitur ini pasti bakal bikin pengguna Honda Vario di tanah air jadi gigi jari deh Belum lagi tangki bensin Honda Elite ini yang kapasitasnya bisa mencapai 6,4 liter Wow Vario aja malah kalah nih soalnya cuman punya tanki berkapasitas 5,5 liter aja Tapi buat para pecinta Vario kalian patut bersyukur guys Ukuran ban Honda Elite tergolong kecil Yakni 12 inci di roda depan Dan roda belakangnya 10 inci Tentunya skutik berbobot 109 kg ini beda selera ya guys sama orang Indonesia Yang lebih suka skutik dengan roda 14 inci atau 12 inci Pokoknya gak terlalu kecil deh biar bisa buat boncengan sama doi Hahaha Harga lebih mahal Nah buat bandrol harga Honda Elite ini cukup bikin mengejutkan sih guys Kalau kalian tau soalnya digadang-gadang sih Honda Elite ini lebih murah dibanding sama Honda Vario Tapi ternyata Honda Elite 125 dibanderol seharga 9.650 real Brazil Atau sekitar 26,5 jutaan rupiah Hmm harganya sih lebih mahal dibanding Honda Vario 125 tipe CBS Yang cuman seharga 21 jutaan rupiah Sedangkan harga Ontario Jakarta buat Vario Special Edition Alias tipe tertingginya bahkan dibanderol 22 jutaan rupiah aja Meski harganya lebih mahal Tapi ada beberapa keunggulan Honda Elite yang gak ada di Vario kok guys Jadi hitungannya masih terbilang worth it lah ya Menurut kalian harga Honda Elite ini masih masuk akal gak sih guys? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya Semoga informasi tadi bermanfaat Terima kasih sudah menyaksikan channel kami Sekali lagi mari membangun channel TV Otomotif Dengan cara klik tombol subscribe, like, share dan aktifkan tombol loncengnya Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa tonton video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.